Salam Media Sriwijaya Kediaman mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim di Pinang, kota Tangerang dilempari puluhan ular kobra oleh dua orang yang tak dikenal pada Rabu 25 Januari 2023 pagi. Ular kobra itu berada di dalam karung berwarna hijau. Pagi-pagi sudah mendapat kiriman ular kobra sekarung. Ini adalah satu tanda bahwa ada orang yang tidak beradab, kata Wahidin. Politisi Nasdem itu menyebut pelemparan ular itu merupakan kejahatan politik. Terlebih, aksinya dilakukan jelang beberapa jam kedatangan bakal calon Presiden R.I. Anis Baswe dan kerumahnya. Wahidin Halim menyampaikan, kejadian tersebut terjadi pada Rabu dini hari atau sekitar pukul 3 WIB. Saat itu, ada pekerja di rumahnya yang melaporkan kalau ada orang tak dikenal membuang karung jaring transparan berwarna hijau di belakang rumahnya. Begitu dibuang di belakang. Tapi kan ada pengamanan saya. Karungnya, sudah terbuka, ditutup lagi, ungkap Wahidin Halim kepada sejumlah wartawan. Saat dilihat lebih dekat ular yang jumlahnya dibuang kiriman itu, dia berwarna hitam. Alhamdulillah, pagi-pagi sudah dapat diriman ular kobra. Ini adalah satu tanda bahwa ada orang yang tidak beradab. Ini adalah satu upaya perbuatan politik, kejahatan politik.